Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Inji, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tes SBM PTN Matematika yang terkait dengan fungsi komposisi dan inverse. Pada kesempatan ini, kalian juga dapat menguji pemahaman kalian terkait dengan fungsi komposisi dan inverse dengan cara menghentikan sementara video ini setiap soal telah muncul. Dan mencoba untuk mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Setelah mencoba mengerjakan soal yang diberikan, kalian dapat memeriksa apakah cara pengerjaan soal kalian telah tepat. Namun jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian dapat melanjutkan video ini untuk mempelajari bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika fungsi f terhadap x sama dengan x pangkat 3 ditambah 2, dan fungsi g terhadap x sama dengan 2 dibagi x dikurang 1, maka tentukan g.f dari x. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. G.f terhadap x sama dengan fungsi g dari fungsi f terhadap x. Pertama-tama kita substitusikan x ke dalam fungsi f, yakni x pangkat 3 ditambah 2. Kemudian, menjadi x pangkat 3 ditambah 2. Selanjutnya, kita substitusikan ke dalam fungsi g, yakni 2 dibagi x dikurang 1. Menjadi 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 2 dikurang 1. Yang bila dihitung sama dengan 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 1. Kita masuk ke soal yang kedua. Jika fungsi f dari himpunan R menuju himpunan R dengan fungsi f terhadap x sama dengan 2x dikurang 2, dan fungsi g dari himpunan R menuju himpunan R dengan fungsi g terhadap x sama dengan x pangkat 2 dikurang 1, maka tentukan f.g dari x ditambah 1. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Yang berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama, kita cari terlebih dahulu f.g dari x. f.g dari x sama dengan fungsi f dari fungsi g terhadap x. Kita substitusikan x ke dalam fungsi g, yakni x pangkat 2 dikurang 1, menjadi x pangkat 2 dikurang 1, yang kemudian disubstitusikan ke dalam fungsi f, yakni 2x dikurang 2, menjadi 2 dikali dalam kurung x pangkat 2 dikurang 1, dikurang 2. Kemudian kita kalikan 2 dengan x pangkat 2 dikurang 1, menjadi 2x pangkat 2 dikurang 2. Selanjutnya kita hitung menjadi 2x pangkat 2 dikurang 4. Sekarang kita substitusikan x dengan x ditambah 1, menjadi 2 dikali dalam kurung x ditambah 1 pangkat 2 dikurang 4. Kita hitung x ditambah 1 pangkat 2 menjadi x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Selanjutnya kita kalikan dengan 2 menjadi 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 2. Kemudian kita hitung menjadi 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2. Berikut adalah metode yang lebih ringkas untuk menyelesaikan soal tersebut. Dengan cara kita langsung mencari f.g dari x ditambah 1. f.g dari x ditambah 1 sama dengan fungsi f dari fungsi g dari x ditambah 1. Pertama-tama kita substitusikan x ditambah 1 ke dalam fungsi g yakni x pangkat 2 dikurang 1, menjadi dalam kurung x ditambah 1 pangkat 2 dikurang 1. Kemudian kita hitung x ditambah 1 pangkat 2 menjadi x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 kemudian dikurang 1, menjadi x pangkat 2 ditambah 2x. Selanjutnya kita substitusi ke fungsi f yakni 2x dikurang 2, menjadi 2 dikali dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 2, yang bila dihitung menjadi 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2. Kita masuk ke soal yang ketiga. Jika fungsi f dari himpunan R menuju himpunan R, dan fungsi g dari himpunan R menuju himpunan R, dengan fungsi f terhadap x sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x, dan fungsi g terhadap x sama dengan 1 per x, maka tentukan f.g dari 2. Kalian dapat mencoba untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu. Dan berikut adalah pembahasannya. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu f.g dari x. f.g dari x sama dengan fungsi f dari fungsi g dari x. Kita substitusi x ke dalam fungsi g yakni 1 per x, menjadi 1 per x. kemudian kita substitusi ke dalam fungsi f yakni 2x pangkat 2 ditambah 5x. menjadi 2 dikali 1 per x pangkat 2 ditambah 5 dikali 1 per x. 1 per x pangkat 2 sama dengan 1 dibagi x pangkat 2. kemudian kita kalikan dengan 2 menjadi 2 dibagi x pangkat 2. Dan 5 kita kalikan dengan 1 per x menjadi 5 dibagi x. kemudian kita hitung pecahan tersebut dengan penyebutnya menjadi x pangkat 2. sehingga pembilangnya menjadi 2 ditambah 5x. Sehingga diperoleh f.g dari x sama dengan 2 ditambah 5x dibagi x pangkat 2. Sekarang kita substitusi x dengan 2 menjadi 5 dikali 2 ditambah 2 dibagi 2 pangkat 2 yang bila dihitung sama dengan 3. Berikut adalah metode yang lebih ringkas untuk menyelesaikan soal ketiga. Di mana kita langsung menghitung f.g dari 2. f.g dari 2 pertama-tama kita substitusikan 2 ke dalam fungsi g yakni 1 per x menjadi 1 per 2. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi f yakni 2x pangkat 2 ditambah 5x. menjadi 2 dikali 1 per 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 1 per 2. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian kita kalikan dengan 2 menjadi 1 per 2. Dan 5 dikali 1 per 2 menjadi 5 per 2. 1 per 2 ditambah 5 per 2 sama dengan 6 per 2 yang bila disederhanakan sama dengan 3. Sekian materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi yang saya sampaikan dan cara mengajar saya, kalian dapat memfollow saya di link berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di materi selanjutnya.